ah ini juga nih gue kayak orang lag hehehe aman ga nih? aku ada, ada, ada monitor ga kaca? ini juga ada kalau nih oke aku memang hanya memuat 2.500 pursi ini apa? proper seat gitu 2.500 pursi yang bagi yang kita bagi di platinum silver, gold, gold, dan diamond yang mudah-mudahan masih biasa makanya makanya itu mungkin ini jadi satu perbedaan juga dengan konser sebelumnya karena kalau kita ngomongin konser GCC pasti ada festivalnya jadi ini lebih, ya karena mungkin lebih banyak obrolnya juga kan terus dinamikannya saya sebagai perempuan ibu ini kan tidak lebih lambat tetap dinamis, tapi mungkin lebih banyak komunikasi iya, anak-anak semua insya Allah tampil dan ini ini menjadi dukungan luar biasa ya karena gak pernah menyangka kita bisa bikin konser selanjutnya usia 48 ini butuhnya izin Allah SWT dan juga izin semua pihak-pihak yang terkait Mie, di konser ini mereka kan ini menjelang akhir masa jabatan di DPR Mie terus konser gitu gak takut nantinya dicak orang kayak kinerja di DPR gak keliatan malah menunjukkan sisi kinerja di musiknya iya, sesuai peraturan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang DPR dan MPR RI bahwa semua usaha yang dilakukan oleh anggota insya Allah dan DPR RI tidak boleh yang memiliki unsur kesamaan dan menimbulkan konflik jadi memang saya sampai sekarang tercatat semuanya juga sebagai penyanyi aktif masih dan itu juga yang satu mendasari bahwa Trisakti Bung Karno juga berkeperibadian dalam kebudayaan karena itulah saya berangkat dari Pantai Medi Perjuangan yang tetap mengizinkan saya untuk bisa apa ya, solid sebagai penyanyi tapi tidak mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah artinya konsernya nanti akan dilakukan di masa reses ya Mas-Mas, Bapak konser ini akan kami akan tutup sidang di tanggal 16 Juli dan akan berkasih sedang lagi di tanggal 15 Agustus pidato presiden jadi 5 Agustus ini kami pilih di weekend, memang bisa ada reses dan saya akan tetap turun reses juga turun reses juga nanti di bulan Agustus jadi tidak ada ketakutan MMI maksudnya kinerja di DPR ketutupan sama kegiatan di musik gitu? enggak, enggak sama sekali ya artinya memang tugas kami di DPR RI kan kolektif kolegia dan kami juga sudah menyelesaikan satu undang-undang kesehatan yang cukup penting walaupun belum disahkan tetap kami selesaikan ya tugas-tugas di komersi dan saya juga konser ini atas izin fraksi kami ada 5 segmen ada 5 segmen segmen-segmen pertama saya bekerja sama pertama sekali dengan Didi Budi Arjo dengan Teks Savario lalu dengan Meti dari Mason Meti dan juga dari ada berkonten? ada 5 ada 5 nomor konsep bajunya? kalau kita bicara konsep semua ya tetap beauty ya tapi signature saya kan signature saya itu memang ada apa ya ada boyishnya juga gitu seperti misalkan jumpsuit masih tetap saya pilih terus kalau bicara glamour tetap nggak bisa hilang kesan itu masih ada nuansa warna, warna itu juga warna-warna yang matang ada warna indonesia ada warna beauty yang putih ada merah ini ada ketakutan penonton nggak nggak banyak yang datang karena kan bentar lagi di konser-konser juga di indonesia gitu ya banyak konser di indonesia maka karena itulah kita harus kerja keras jadi ibaratnya popularitas tidak menjamin elektabilitas ibaratnya gitu ya popularitas tidak menjamin apakah tiket ini bisa bisa sold out saya memohon semuanya dengan bantuan musti Allah tentunya ya dengan kerjasama untuk membuat konser yang memang sejatinya layak untuk dibeli tiketnya jadi mudah-mudahan teman-teman se-indonesia bisa weekend dan juga jalan-jalan juga sebuah Indonesia ke Jakarta tanpa lupa terus terus nonton rambilami konser semesta akhir terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih